Oke teman-teman, kembali lagi di channel Green Amarta Jogja Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dulu agar kita selalu semangat dalam membuat video-video tentang tanaman Untuk teman-teman yang setia menonton channel ini, saya doakan selalu diberikan kesehatan dan juga riski yang lapang Oke teman-teman, kali ini saya ngontennya agak beda, karena kali ini saya menjadi petani dadakan, petani kangkung Nah disini kangkungnya teman-teman, saya tanam dari mulai biji ya, dari biji Ini sudah usianya 23 hari kalau tidak salah Ya 23 hari saya sudah menanam kangkung ini dan hasilnya seperti ini ya teman-teman Oke teman-teman, kita lihat secara dekat ya kangkung yang saya tanam Nah disini ada kumbang Jadi tanaman saya ini tidak menggunakan pesticida ya teman-teman Tapi alhamdulillah sampai usia seperti ini, sampai saat ini tidak diserang hama Alhamdulillah, bagus-bagus ya teman-teman ya Daunnya dari daun, sudah lebar-lebar Walaupun disini ada yang bolong-bolong Ya terkena ulat Ya ini terkena ulat ya wajar ya karena tidak menggunakan pesticida Jadi saya biarkan tidak pakai apa-apa Cuma pemupukan saja saya konsentrasinya Oke kita singkirkan dulu bambu dan tali-talinya yang melindungi kangkung ini Jadi saya baru uji coba ya Mungkin ada 2 meter kali berapa meter ini Satu ya, 2 kali 1 Kayak kuburan saja ya teman-teman Tapi ya alhamdulillah nih uji coba pertama saya berhasil Oke kita langsung saja merapikan dulu Lalu kita langsung potong satu-satu Let's go Oke kita langsung panen kangkungnya Menggunakan gunting legend Jadi saya tidak cabut ya Tapi kita gunting teman-teman Langsung saja ya Terima kasih telah menonton Halo teman-teman Belum saja setengahnya sudah Dapat satu ikat lebih ya Satu ikat lebih kangkung segar Mantap Kita Arti bagi-bagi juga sama tetangga Jadi kita potongin seperti ini Saya lagi mau uji coba Apakah si kangkung ini Mau tumbuh lagi Dan menghasilkan yang bagus Dari Tukulan Atau potongan kangkung yang sudah dipotong seperti ini Tuh Bagus sekali ya Segar ini Kalau ini cocok sih untuk konsumsi sendiri Walaupun misalnya maksimalnya yaitu 25 hari Atau 30 hari Tapi ini kan baru 23 hari ini Tapi sudah bisa dipanen Segar-segar ini Teman-teman Segar-segar kan Kita coba Makan Makanan yang Tidak mengandung Pestisida Pestisida Karena Pestisida itu memang tidak baik ya Teman-teman sebenarnya Jadi kita Menghasilkan Makanan dan kualitas yang baik Untuk diri sendiri Makanya Senanglah Bercocok tanam Terutama Tanaman-tanaman yang bisa Ditanam Dan dikonsumsi Oleh diri sendiri Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Ini hasilnya Makanan sore hari ini Lumayan banyak ya Jadi tidak sampai habis semua Tapi sudah banyak banget Kita hari ini Membuat Tempat Rumahan Di sekitar kita Untuk masak kangkung Let's go Oke teman-teman Sebelum saya Membagikan kangkung ini Kepada tetangga-tetangga Saya Saya mau Apa ya Bercerita sedikit lah Bahwa Menanam kangkung itu mudah Contohnya ini Jadi media tanahnya ini Kebanyakannya Batu-batu Dan pasir Tapi Tidak menutup kemungkinan Menghasilkan kangkung yang Bagus dan baik Hijau Tidak kuning Ya Artinya bahwa Walaupun Tanah Kavling ini Dari tanah putih Dan banyak batu Dan semen Dan sebagainya Tapi Dia bisa tumbuh dengan baik Artinya Bahwa ini Masih subur ya Dan juga Kita Menggunakan Berbagai pupuk ya Untuk Bisa Menghasilkan Tanaman yang baik Jadi hari ini Panennya Part keduanya Adalah Cara menanam Kangkung Dan sekaligus Panen Jadi Tidak sampai Ke 25 HST Dia jadi 23 HST Sudah bisa dipanen Nah Begitu Teman-teman Oke Teman-teman Kita Bagi-bagi dulu Ke tetangga Hari ini Tetangga Kita Makannya Kangkung Bagi-bagi Kangkung Kita Masukin Youtube ya Ambil Satu Yang itu Terima kasih ya Terima kasih ya Bu Mbak Thank you Ambil Satu Oh Satu Oke Siap Siap Dadak Oke Bagi-bagi Ambil Satu Oke Oke Satu Lagi Mana Mbak Mega Mbak Mega Masak Kangkung Ya Hari ini Iya Makasih Gak Tak Lihat Mukanya Oke Gue Nama Tajogja See you Next Time And Bye Bye Bye